Hai mana nih kalau komunikasi sama masyarakat gimana ceritanya bahasa isyarat melihat juga enggak sih melihat kalau melihat melihat kalau makan harus disuapin atau gimana disuapin Oh gitu sedih tapi melihat kan cuman sedih jadi pokoknya sakit betul kalau lihat pemikiran tuh ya Pak ya apa nih yang sedang dipanen dalam waktu dekatnya ya kelapa itu Pak Oh kelapa kelapa itu sikit-sikit sayur tuh yang selalu dipanen itu sayur sama kelapa kalau jeruknya gimana Pak itu ya kalau misalnya buah ya memang ya diambil orang kalau buah tapi ini lama ke buahnya lama nggak berbuah ya nanamnya sukan sikit Iya nih kita kembali di SP9 kali ini kita mau mengunjungi warga transmigrasi di sini dan ini anak-anak migrasi ini Chelsea dan sih mana wajahnya Chelsea kalau ini namanya Mas Arief yang ganteng ganteng guys kalau ini belum ganti baju ini kenapa belum ganti baju kalau ini anaknya Mbah Sugi nih Pak Sugi Oke Sobat Survivor hari ini kita mau jalan-jalan ke tempatnya Mas Suwanto yang ada di sana tuh nah ini kebetulan kita berada di tempatnya Pak Wahyu di saat ini kita mau jalan-jalan dulu ini suasana sore di sini Sobat Survivor kita sengaja jalan-jalan rencana kita tuh mau menerbangin drone cuman dronenya kenapa dronenya Chelsea kenapa baling-balingannya hilang Chelsea Chelsea makan Milo orang tuh minum bukan dimakan lebih enak dimakan atau diminum itu sih hahaha oke dan ini adalah dronenya ini Sobat Survivor kemarin nah ianya terbangin cuman ininya hilang nih jatuh di jalan karena kita nggak bawa tasnya jadi begini aja ternyata teputar hilang gitu oke kita mau jalan-jalan dulu meliput Oke kita jalan-jalan dulu ya ke sana aja ke situ aja pemokiman trans migrasi yang dibuka di tahun 2013 kemarin sudah banyak perkembangan seperti tanaman tanaman mereka sudah pada bagus harusnya hari ini kita sudah naikin drone cuman ini kebetulan pas surut ya Sobat Survivor beberapa jam lagi nih kembali banyak airnya dan menutupi semuanya ini kalau misalnya dipasangin nano dipasangin jaring sana pas surut ada ikannya dong ya dapat ikan kena perahu bisa pasang jaring gitu kan kali gimana dia pegang di punggungnya gini itu tahu itu lagi nah ide takut ya besar enggak gini ini jalan-jalan duduk sana Oke Sobat Survivor Hai nih rumah dari masih suwanto dan ini rumah dari saudaranya kita jalan-jalan ke sini di tanamannya setelah kemarin sudah di eh sudah ditanggul sama apalagi namanya yang tanggul siapa lagi namanya BWBF ya apa yang tanggul kemarin apa siapa namanya tukangnya ya hehehe BWBF kalau nggak salah sih kalau nggak salah sebut apa namanya Assalamualaikum kalau lihat lahannya ini Sobat Survivor jalan-jalan ke sini ada Bapak kek Oh di belakang saya jalan-jalan ke belakang ya Halo Rudy apa kabar apa kabar tuh ada Rudy tuh hai 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 yo Pak Riffal jalan-jalan Rudy kamu lagi ngapain Rudy Rudy tak putih Hai ngapain Rudy lagi ngapain Hai hehehe ada Rudy malu-malu Hai kamu jalan-jalan dulu nih Sobat Survivor ke sana Bu Bu saya jalan-jalan ke belakang dulu ya gimana kabarnya masih suwanto sehat aja ya jalan-jalan sekarang sudah ada ditanggul sana bisa jadi bisa keliling ya atau lewat mana biasanya kalau ke belakang kalau kalau sampai sana bisa Hai semuanya yang yang sana belum tembus belakang kok oh belum tembus di sini aja berarti ya oke saya ke belakang dulu ya jalan-jalan ya Makasih Bu baik Sobat Survivor kita jalan-jalan ke belakang lahan beliau dulu jadi kita mau jalan-jalan ke rumahnya ke lahannya Pak Arum Sobat Survivor lagi lagi masak tak ya iya masak air Oh lagi masak air oke deh ada ada biawak Oh bukan ya Hai nyam nah ini kita berkunjung lagi ke lahannya Pak Arum setelah sekian lama ini kita nggak jalan-jalan jadi kalau masih ingat kemarin Pak Arum yang anaknya berkebutuhan khusus nah ini rumahnya beliau sudah semangat kembali bercocok tanam tanam sayur jadi disitu sudah ada tanaman sayurnya ada terong ada kacang panjang kita juga berterima kasih ke Sobat Survivor kemarin yang begitu semangat mensupport kehidupan Pak Arum hari ini kita berkunjung saja untuk melihat bagaimana perkembangan lahannya saat ini ini kelapanya sudah berjauh lebih bersih karena kemarin kita juga melalui Sobat Survivor kita mensupport alat pertanian mesin pertanian ke beliau berupa mesin botong rumput saat itu kita jalan-jalan ke belakang Sobat Survivor tuh mantap lahannya kelapanya juga banyak ini hampir 10 tahun mereka bermukim disini sebagai warga transmigrasi tentu sudah banyak perkembangan di lahan mereka masing-masing tuh kelapanya banyak banget buahnya udah sampai disini udah ngos-ngosan saya Pak Arum lagi nyemprot jadi mungkin nggak dengar saya jalan-jalan Pak lagi nyemprot Pak ya dilanjut aja terus Pak saya hanya meliput lihat-lihat kerjaan Bapak Pak Arum sudah semangat tanam-tanam sayur ini kemarin ditanggul secara mandiri sama beliau kalau yang di depan itu ditanggul sama organisasi BWS kalau nggak salah namanya nah tendur apa itu Pak bayam luar biasa bikin sayur-sayur Pak iya ada kacang tanah juga ya kacang tanah ini ada kundur atau apa ini Pak ini belonceng ya iya itu ada cabenya sudah dipasangin pancang tuh supaya monyet nggak masuk ini untuk apa ini Pak rencana pasang pagar gini Pak biar nggak dimasukin itu kacang Pak itu Pak oh tanam kacangnya tapi belum tumbuh oh sudah mulai ada tumbuh Pak ini sudah mulai tumbuh kacangnya nih cuman kayaknya terbakar Pak ya perlahan tapi pasti Pak Arum kembali bersemangat untuk mengelola lahannya disini Sobat Survivor lahannya kembali dirapikan seperti ini ditanam berbagai tanaman Pak Arum bersama anaknya bahu-membahu mengembangkan lahannya supaya bisa ditanami sayur-sayuran Pak Arum disana Sobat Survivor jadi katanya kemarin-kemarin waktu belum ditanggul airnya susah dikendalikan namun saat ini karena sudah ditanggul sudah jauh lebih lanjut aja Pak saya cuman mau lihat Bapak ini bertani aja jalan-jalan aja ini Pak Pak Arum sehat aja Pak Alhamdulillah sehat ini kita cuman jalan-jalan aja nih Pak mau lihat lama nggak lihat perkembangan Pak Arum ya Pak nih Pak yang ditanam sejauh ini disini yang ditanam sayur-sayurannya apa aja bayam kacang Pak bayam kacang bayam sama kacang ya ini Sobat Survivor kalau kelapa ini terus-terus dipanen Pak ya ya kelapa sikit-sikit Pak masih bisa sikit-sikit Pak kalau kelapa itu iya jauh lebih apa ada perubahan Pak ya setelah penanggulan kemarin Pak ya ya Alhamdulillah Pak kalau penanggulan ini air sudah agak kurang banyak ini dari BWS namanya ya kemarin jadi yang menanggul ternyata dari BWS dan sudah menyelesaikan bagian depan kalau bagian belakangnya itu gimana Pak kalau belakang ini belum tahu juga aku Pak jadi Bapak akan tahu sendiri apa itu nanti dilanjut sama pemerintah lagi apa istilahnya pribadi belum tahu juga aku kalau yang penanggulan itu gitu ya karena belum ada informasi kalau misalnya ada tanggulan lagi kan belum ada informasi kalau Pak Arum sendiri masih sering juga kah apa kayak nyari modal kerja di luar seperti itu kadang-kadang ini agak lama aku Pak lama gak dapat pekerjaan iya lama ini jadi penghasilannya dari kebun aja iya kebun Pak sikit-sikit gitu ada aja Tengkulak yang datang ambil hasil paninnya Pak ada Pak apa nih yang sedang dipanin dalam waktu dekatnya Pak ya kelapa itu Pak oh kelapa 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 selalu itu sikit-sikit sayur tuh yang selalu dipanin itu sayur sama kelapa kalau jeruknya gimana Pak jeruk itu ya kalau misalnya buah ya memang ya diambil orang kalau buah tapi ini lama ke buah ini lama gak berbuah ya lama gak berbuah di nanamnya penasukan sikit iya ini super survivor perlahannya jadi ini 10 tahun perjuangan Pak Arum sehingga lahannya bisa ditumbuhi tanaman-tanaman produktif seperti ini sudah masuk hampir masuk 10 tahun kan Pak ya nanti tanggal 10 tahun aku rasa sudah ada memang jantung 10 tahun kemarin kan sempat cekuran 5 tahun eh 9 tahun kemarin kan tahun lalu kalau Bapak aku kesini kalau sekarang aku rasa sudah ada 10 ini jadi ke depan rencana mau tanam apa lagi Pak selain kalau jagung tertarik gak Pak jagung manis kalau jagung ini ini lho Pak dulu Bapak sudah pesan apa itu suruhan itu aku tanam gak jadi Pak karena gara-gara itu hamanya itu hama apa ulat bukan ketek bukan ulat itu Pak apa namanya tikus 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 ya dia makan kalau ketek itu nanti kalau sudah buah itu dia itu bisa tapi kalau tanamannya baru apa namanya biji Pak itu tikus baru dari bawah tanah sudah diambil ya itu yang kemarin itu sudah aku kasih jagung manis jagung manis kalau baru tumbuh dari bawah sudah dimakan pengaruhnya karena mungkin sebagian bongkur Pak sebagian aja belum tumbuh itu sudah diambil dimakan sama ketek bukan tikus itu tikus kalau ketek itu yang sudah buah kalau yang sudah buah memang ketek itu kadang dibantu sama anak juga gak sih Pak kadang-kadang tanam sambil melaut atau apa kerjaannya selain ya tidak kerjaan istilahnya keluar ke anak saya itu keluar ke proyek itu Pak proyek luar biasa Pak ini saya cuma ngobrol ngobrol nanti kapan-kapan saya bisa jalan-jalan ke sana lagi terima kasih banyak Pak Arum buat waktu nya aku juga terima kasih saya bisa melihat kehidupan Pak Arum lagi sehat terus ya Pak amin lah Pak saya mau lihat keadaannya si Suwanto dulu Pak ya jalan-jalan ke sana dulu iyalah Pak iya makasih banyak Pak lanjut Pak sama-sama Pak iya sehat terus Pak iya amin lah Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam baik Sobat Survivor nanti kita berkunjung ke rumah Pak Arum ini lahan Pak Arum yang dikelola begitu baik ini apa di bawah ini Pak kabus ya ikan tuh Pak oh ikan kabus ternyata nah ini lahannya sudah banyak tanami sayur-sayuran jadi kehidupan 10 tahun bertransmigrasi disini tentu banyak suka dukanya namun perjuangan Pak Arum bertahan diantara lahan bongkor kalau gak salah ini lahan yang sudah tidak ditempatin beberapa tahun belakangan juga dengkian di sebelah kiri lahan Pak Arum nah ini kelapaknya kemarin yang sempat kita liput juga pas kita makan kelapa kita jalan-jalan lagi ke sini nah ini kelapa-kelapanya yang sudah mulai dipanen Soba Survivor jadi kita garden tour di lahan Pak Arum kalau salah Pak Arum ini juga berasal dari pacitan Soba Survivor oh ini ada jalannya nih nah ini sebelah kiri dari lahan Pak Arum yang juga masih bongkor ini juga warga trans yang sempat menempati juga saat ini sudah tidak menempati lagi lahannya terima kasih Rudi lagi belajar ini bisa-bisa lewat tidak patah nih Rudi tak putih kita jalan-jalan ke rumah Pak Arum ini ada ibunya ini ada Mas Siswanto halo Mas halo juga lagi belajar ya mewarnai jadi kalau pas lapar selalu nangis dia dengar kita kalau ngomong juga gak sih enggak ya oh gitu sudah total sudah enggak bisa dengar sama sekali ya nanti pemen marah Loti lo dah total 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 ini total nah ini ada adiknya adiknya anaknya Pak Arum ya anaknya itu suaminya atau suaminya kalau jenengan dari mana kemarin sama aja pacitan udah sama-sama dari pacitan jadi tanam apanya tanam kemangi aja tanam kemangi sama apa itu aja dulu belum ada apa-apa lahannya belum ditanami oh gitu luar biasa jadi sudah tinggal di depan rumah itu kalau Bapak biasanya kerja di mana sekarang ini kerja di Sajau kerja apa di Sajau bangunan bangunan ya kalau jenengan bantu apa kayak harian gitu atau gimana iya harian sekarang enggak masihnya enggak kayak biasanya biasanya kan kerja terus ini enggak oh gitu oh libur istirahat istirahat capek itu abis beli beras atau apa itu enggak ini tadi dari anu maksudnya dari rumah oh dimasak dimasak disini oh gitu kita harus beli beras beli lagi cangkir Rudy kelas berapa kelas 1 sudah TKB oh TKB Rudy nanti mau jadi apa kalau besar mau jadi polisi enggak mau jadi apa tentara tentara kok sampai atas saya kasih uang saku buat Rudy ya sedikit aja enggak banyak harusnya banyak yang maunya banyak sih cuman rezeki lagi syarat ini buat Rudy makasih bilang apa Sama-sama sudah tahu dia sudah tahu uang ternyata bentar lagi ikut bapaknya kesan jauh merantau katanya mau jadi tentara yang enggak merantau pergi perang sudah bisa membaca enggak ini bacanya apa ini topeng singa kalau yang ini bacanya apa kalau yang ini bacanya apa apa likey lho yang ini lho yang ditanya pak nggak bisa kreasi asik gitu bacanya coba baca lagi kreasi gitu asik ya gitu dari mana aja tadi pak Reba dari mana aja dari tempatnya mas Ali dari pak Cipto juga jalan-jalan tadi mungkin kamu tak terbangin drone tapi baling-balingnya rusak hilang mungkin besok lagi saya kesini saya titip drone-nya dulu gitu ceritanya bu saya pamit dulu bu ya saya terlebih bu salam buat gimana nih kalau komunikasi sama mas Cipto ini gimana ceritanya bahasa isyarat melihat juga enggak sih melihat kalau melihat melihat kalau makan harus disuapin atau gimana disuapin oh gitu sedih ya tapi melihat bukan cuma sedih jadi pokoknya sakit betul kalau lihat pemikiran semangat terus ya bu saya pamit dulu ya saya kuat terus supaya banyak tanamannya nanti kemarin sudah nanam apa tuh nanam kacang nanam apa-apa tuh terus alhamdulillah ya ada hasil ada hasil syukur ini ada apa namanya gambas gambas bahasa jawanya apa gambas gambas oke lah bu mari bu assalamualaikum baik sobat survivor dari rumah pak arum dan juga masjid suwanto yang memang kondisinya tidak bisa berbuat banyak tidak bisa beraktivitas tapi semangat beliau pak arum untuk terus merawat masjid suwanto menjadi sebuah inspirasi buat kita semuanya ini adalah rumah dari pak arum sobat survivor mereka sudah tinggal di lokasi ini selama lebih hampir 10 tahun sobat survivor jadi waktu yang tidak singkat namun semangat mereka untuk bisa produktif menghasilkan berbagai macam hasil tanaman dari lahannya menjadi sebuah inspirasi buat kita semua kita lanjut lagi kesini sobat survivor nah itu ada musola dan ini adalah SP9 baik terima kasih sudah menyimpan konten kami tetap semangat menginspirasi Asian survivor tetap semangat lalu bersuka cita menjadi berkat dimanapun kita berada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih